Informasi pertama, rapat pleno rekapitulasi suara Provinsi Maluku Utara diwarnai kericuhan. Sejumlah saksi partai politik protes bahkan sampai mengamuk hingga harus dilerai oleh petugas keamanan. Saksi dari partai Golkar ini protes hingga membanting meja saat rapat pleno. Ia protes karena menemukan selisih suara di sejumlah TPS di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Bahkan salah satu saksi partai lainnya yang emosi juga mengebrak dan mendorong meja. Suasana makin memanas dan kericuhan pun tak terhindarkan. Setelah saksi yang protes menginginkan agar KPU melakukan perhitungan ulang di tingkat kecamatan, di seluruh TPS yang ada di Pulau Obi, serta menskorsing rapat pleno tingkat Provinsi Maluku Utara. Akibat ricuh, rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi Maluku Utara di skors hingga siang tadi. Kericuhan baru meredah setelah petugas keamanan datang dan berusaha melerai. Data dehasil di kecamatan itu berbeda dengan perolehan suara di dehasil pleno Kabupaten. Perbedaannya itu kurang lebih sekitar 478 pengurangannya. Saya kira itu dinamika saja. Kalau itu hal-hal yang dinamika saja sepanjang itu adalah areanya di dalam forum rapat pleno dan tidak boleh dibawa ke luar. Dan itu sah-sah saja karena mereka hanya keberatan, kemudian dengan biasa ekspresi daripada kemarahan atau seperti itu.